Buya Yahya menjawab Ada seorang pinjam uang kepada si B pinjam uang kepada si A Si A memberikan uang Maka si A ini tidak boleh menggar Lalu gadenya adalah sawah Si B menggadekan sawahnya Maka si A yang meminjamkan uang tidak boleh menggarap sawahnya si B Karena kalau menggarap sawahnya si B Namanya mengambil manfaat lebih utangnya dibayar Sawahnya digarap sama dia itu riba Tapi kalau Garap sawah itu untuk pembayaran utangnya Itu jadi sah Berarti itu adalah menjadi akat sewa Misalnya apa Saya punya utang kepada Anda Lalu Anda meminjamkan uang kepada saya 10 juta Lalu apa jaminannya? Jaminannya sawah Sudahlah tidak usah pakai jaminan gini saja Saya meminjam uang kepada Anda 10 juta Sawah Anda garap lunas selama 5 tahun Berarti ini adalah akatnya akat ijarat Akat sewa Jadi menyewa sawah selama 5 tahun atau 10 tahun seperti janjian Jadi seperti Anda tanyakan itu adalah sah tidak masuk riba Kenapa? Yang menggarap sawah itu yang memberikan uang Dan setelah itu lunas Asalkan catatannya penggarapan sawahnya itu ada batasnya tertentu Kalau tidak ada batasnya nanti jadi niza, jadi persedisian Misalnya yang punya sawah mengatakan garap 10 tahun bagaimana? Ya saya garap 10 tahun lunas utang inti Maka itu adalah Bayarnya adalah membayar dengan sawahnya disewakan Jadi itu tidak termasuk riba Karena apa? Tidak ada kelebihan Karena apa? Sudah jelas Uang diganti dengan menggarap sawah Sawahnya itu saja Semoga Allah menjauhkan kita dari riba Dan dari perbuatan halim kepada siapapun dari hamba Allah Terima kasih telah menonton